Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Iwan Aya Oke teman-teman biar kali ini kita akan membahas seputuran burung murai batu ya teman-teman sebelum dilanjut ke video jangan lupa like comment dan subscribe nya oke teman-teman ya kemarin ada teman kita yang menanyakan Mas burung murai batu saya sudah bersarang dan sudah menyusun sarang tapi tidak kunjung bertelur kenapa ya Mas Oke teman-teman ya murai batu penyebab sulit bertelur atau susah bertelur walaupun murai batu tersebut sudah bikin sarang ya ada beberapa faktor ya teman-teman faktor pertama adalah faktor indukan murai batu tersebut belum sama-sama birahi ya teman-teman biasanya indukan yang jantan yang belum birahi karena otomatis menyusun sarang itu adalah tugas indukan betina ya teman-teman ya tak jarang juga ada yang jantan ikut membantu membuat sarang tapi kebanyakan indukan betina ya teman-teman yang pertama itu indukan kurang salah satu indukan kurang birahi dan yang kedua adalah faktor kenyamanan ya teman-teman faktor kenyamanan perlu diperhatikan baik di kandang maupun di luar kandang teman-teman pastikan di kandang yang teman-teman itu tidak ada predator seperti kicak ataupun semut ataupun tikus teman-teman sehingga membuat murai batu tersebut dengan bertelur teman-teman selanjutnya faktor kenyamanan di dalam gelodok itu sendiri teman-teman mungkin indukan murai batu penina enggan bertelur karena dirasa gelodoknya kurang nyaman atau terlalu kecil atau gimana teman-teman kalau bisa untuk gelodok diganti supaya indukan bisa memilih gelodok manakah yang pantas buat murai batu tersebut bertelur ya teman-teman dan faktor yang ketiga adalah faktor dari kesehatan indukan murai batu itu sendiri teman-teman ya contohnya murai batu itu tidak sedang dalam keadaan ngelemak teman-teman karena lemak itu ya mempengaruhi sekali ya teman-teman untuk murai batu petina ataupun jantan yang saat kita jodohkan ya akan susah sekali untuk reproduksi ya teman-teman karena terhalang oleh kandungan lemak tersebut itu untuk cara penanganannya lemak atau mengeluarkan lemak itu nanti akan saya buatkan video di kemudian hari teman-teman Hai dan faktor yang ketiga adalah faktor pakan sehari-hari teman-teman untuk faktor pakan sehari-hari ya diusahakan untuk indukan murai batu yang sedang angkut sarang usahakan full jantrik full hongkong dan kroto ya teman-teman supaya memacu irahi kedua indukan murai batu tersebut ya teman-teman supaya indukan tersebut sama-sama birahi dan kawin dan akhirnya akan bertelur teman-teman dan yang keempat adalah faktor kesabaran teman-teman ya kita harus sabar dan kelaten dalam peternak murai batu khususnya buat yang pemula teman-teman ya semoga bermanfaat video saya jangan lupa like komen dan subscribe-nya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh